Prosesi Masuki Walau Bertempat di Hotel Arjaduta Palembang Kamis 19 Oktober 2023 Hari kedua Wisuda ke-27 Poltekes Kemenkes Palembang Sebanyak 450 Wisudawan resmi di Wisuda Dihadiri Direktur Poltekes Kemenkes Palembang Muhammad Taswin Beserta Wakil-Wakil Direktur Sekretaris Direkturat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Albertus Yuda Purwadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman Anggota Senat, Dosen, dan Tamu Undangan Prosesi pemindahan kuncir dilakukan langsung Direktur Poltekes Kemenkes Palembang Muhammad Taswin Dan dilanjutkan dengan pelantikan serta Sumpanakes Yang dipimpin oleh Sekretaris Dirjen Nakes Kemenkes RI Albertus Yuda Purwadi berharap dengan lahirnya nakes-nakes baru dari Poltekes Kemenkes Palembang ini Bisa menutupi jumlah nakes di Indonesia yang masih kurang Di mana masih 39% tenaga kesehatan di Puskesmas yang ada di Indonesia Sehingga dengan kelulusan baru ini Ini merupakan potensi untuk bisa menutupi kekurangan tenaga kesehatan di Puskesmas Terutama di daerah-daerah Maka dari itu kita terus dorong Poltekes sebagai institusi pencetak tenaga kesehatan Untuk terus meningkatkan kuantitas lulusannya dengan tidak mengurangi kualitasnya Terang lebih begitu dan saya ucapkan selamat Ini Pak Direkturnya yang terus-menerus meningkatkan kualitas dan jumlah lulusannya Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan juga berharap Lulusan baru ini bisa berkontribusi aktif Terlebih di FASKES tingkat 1 Untuk menjamin kesehatan di Sumatera Selatan serta Indonesia Akademi Kizi dan sebagainya kami harapkan Mereka yang dapat berkontribusi aktif di FASKES tingkat pertama Dan lain-lain di Provinsi Sumatera Selatan Yang masih sangat membutuhkan peran tugas mereka dalam rangka Membangun kesehatan di Sumatera Selatan Khususnya dan di Indonesia pada umumnya Batasan kepulauan itu masih banyak membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan Karena pada umumnya mereka banyaklah di kota ya Nah cuman kita mulai ada kebijakan Berapa tahun terakhir kita mulai terpenuhi Tetapi masih utuh walaupun belum semuanya ya Dengan total 913 wisudawan dalam wisuda ke-27 Poltekes Kemenkes Palembang ini Diharapkan bisa membantu dan berkontribusi aktif Dalam dunia kesehatan baik di Provinsi Sumatera Selatan Indonesia bahkan di dunia Eza PM Sriwijaya TV Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih